Pemirsa 10 hari diburu, perampok yang memaksa seorang perempuan untuk mentransfer uang 5 juta rupiah di kota Binjai, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap. Pelaku yang juga pedagang telur asin ini mengaku nekat beraksi karena terlilit utang. Setelah aksinya viral di media sosial, IG, perampok yang menyetroni rumah seorang ibu rumah tangga di Binjai dan memaksa untuk mentransfer uang, akhirnya ditangkap. 10 hari usai kejadian, tim gabungan Subdit 3 Jateras Duit Reskrimum, Polda, Sumatera Utara, dan Satreskrim, Pores Binjai, menangkap pria yang bekerja sebagai penjual telur asin ini di Kabupaten Biren, Aceh. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat beraksi antara terlilit utang pada matan bos tempatnya bekerja dulu. Polisi mencinta barang bukti baju yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan yang sempat diberikan ke istri pelaku dan untuk membayar utang. Dan setelah ditunjukkan transferannya, kemudian saat itu juga timbul niat daripada pelaku untuk mengambil HP korban. Tetapi HP korban ini tidak untuk dijual, karena pelaku berpikiran bahwa dengan HP itu korban akan menelpon seseorang, kerabatnya atau polisi, sehingga saat itu juga pelaku mengambil handphone daripada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sehat Tanah Polda, Sumatera Utara. Ia dijerat pasar pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman dengan hukuman 9 tahun penjara. 4 Juli lalu, seorang perabok masuk ke rumah warga di Komplek Berarang, Asri, Kota Binjai, Sumatera Utara. Awalnya pelaku memaksa korbannya seorang ibu rumah tangga untuk memberikan uang. Namun korban tidak punya uang tunai, hingga dipaksa untuk men-transfer uang 5 juta rupiah ke rekening istri pelaku. Sebelum meninggalkan rumah, pelaku merampas ponsel korban dan meminta korban untuk naik ke lantai dua rumahnya. Terima kasih telah menonton!